Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my youtube channel Isani Rwana Di video kali ini aku mau menjelaskan Tentang Ciri-ciri apa aja yang kita alami Saat masa awal kehamilan Nah, aku mau ceritakan berdasarkan pengalaman aku Jadi, awal dari Ciri-ciri kehamilan itu Biasanya ditandai dengan Telatnya menstruasi Nah, telatnya menstruasi ini biasanya itu Kita bisa tes itu Sekitar 1 minggu setelah telat Jadi, misalkan aku Telat terakhir itu Di tanggal 28 Agustus Nah, di 28 September Itu kan belum head juga Nah, itu bisa jadi seminggu kemudian Aku tes pet Jadi, kalau misalkan mau tahu Apakah kita memang hamil Atau hanya hormon aja Yang membuat kita telat head Itu bisa juga diikuti dengan tes pet Tapi, biasanya akan ketahuan Setelah 1 minggu setelah Kita telat head Misalnya juga Kalau misalkan telat head itu kan Diikuti dengan Siklus menstruasi Bisa 28 hari Atau 38 hari Jadi, kita tetap harus Hitung dulu ya Kita telat headnya berapa hari Harus mengikuti jadwal head Dari bulan ke bulan Jadi, kita bisa tahu nih Telat headnya Karena hamil atau bukan Karena biasanya juga Telat head itu bukan menentukan Kalau misalkan kita akan hamil Bisa juga karena faktor stress Atau berbagai macam lainnya Kedua, ciri-ciri tanda awal kehamilan itu Biasanya nyeri payudara Nah, nyeri payudara ini tuh Kayak kita Mau head gitu Biasanya sih Lebih sakit gitu Cuma Nyerinya itu Lebih apa ya Lebih intens gitu Kalau misalkan Tanda-tanda di awal kehamilan itu Disertai dengan nyeri payudara Nah, yang ketiga Ini Muncul flat dan keram perut Mungkin kalau flat itu Nggak semua wanita ya Akan mengalami Tapi, kebanyakan Kalau misalkan ciri-ciri di awal kehamilan itu Akan muncul flat Jadi, misalkan perut kita ini keram Keram itu di bagian bawah perut Nah, itu keramnya tuh Nggak yang seterus-terusan Keramnya itu biasanya Akan Hilang dan Nggak lama gitu keramnya Nah, flatnya ini Juga akan disertai Darah yang keluar Tapi berwarna merah muda Bukan darah yang Kayak darah seger Kayak misalkan kita mau head itu kan Dan Banyak gitu kan Kalau misalkan flat Di awal kehamilan ini Hanya sedikit Jadi, nggak banyak Dan berwarna merah muda Keempat, ciri-cirinya Yaitu Mual dan keelahan Jadi, biasanya Kalau misalkan di awal kehamilan itu Kita tuh Gampang banget lelah gitu Itu bisa jadi Karena faktor Dari Awal kehamilan Jadi, kalau misalkan Kita nih kayak Udah telat head Terus Munculnya nyeri payudara gitu Keram perut Apalagi kalau misalkan Disertai keluar flag Nah Berikutnya kayak Misalkan kelelahan Mudah lelah gitu Terus gampang ngantuk juga gitu Nah, itu bisa jadi Tanda-tanda di awal kehamilannya Yang kelima Biasanya itu disertai dengan Serinya buang air kecil Jadi, kalau misalkan kita nih Udah telat head Terus kayak Keram perut Nyari payudara Gampang lelah Gampang lelah dan mudah ngantuk Biasanya disertai juga Buang air kecil Gitu Misalkan kita minum juga Maksudnya dibatas normal gitu Tapi kok sering banget Buang air kecil gitu Nah, itu bisa jadi Ciri-ciri awal kehamilan Nah, yang keenam nih Yang aku juga merasakan Yaitu Nyeri kepala Dan juga punggung Misalkan Aku nih udah telat head gitu Terus Beda ya Jadi aku bisa membedakan Karena kalau misalkan Aku telat head Memang karena hormon Hormon yang memang Maksudnya telat gitu Nah, itu aku tuh Nyeri kepala gitu Nyeri kepalanya beda Dengan nyeri kepala Saat Aku mau hamil gitu Nah, kepalanya aku itu Kalau misalkan Di awal kehamilan Itu kepala yang tuh kayak Serasa ditusuk Dan Ntar hilang Ntar linggu lagi gitu Jadi, nggak yang Terus-terusan Dan jangka panjang gitu Jangka waktunya lama Untuk merasakan sakit itu Nggak Nah, kalau misalkan Aku mau Kalau misalkan Aku telat head Karena hormon Itu biasanya tuh Nyeri kepala Tapi tuh kayak Pusing gitu Pusing Yang bukan Apa ya Pusing tapi Sering gitu Sering dan Lama gitu Kalau misalkan Karena hormonnya Tujuh Biasanya itu Disertai dengan Sensitivenya Penciuman Jadi, kayak misalkan Biasanya ini Kita nggak ada masalah Penciuman gitu Nah, kalau misalkan Jawa kehamilan ini Biasanya tuh ada Bau-bau khusus yang bikin kita tuh Malah mual gitu Dan bikin kita tuh malah Kayak yang Serasa kayak yang nggak suka Sama baunya gitu Padahal biasanya Nggak apa-apa Normal-normal aja gitu Tapi Di pas Masa-masa kehamilan itu Pasti ada aja Yang namanya tuh Indra penciumannya kayak Nggak suka Jadi bikin kita tuh Serasa Apa ya Serasa ingin menjauhi gitu Sama bau-bauannya Bikin kita nggak nyaman gitu Nah, ciri-ciri awal kehamilan itu Bisa juga ditandai dengan Suhu tubuh yang meningkat Suhu tubuh yang aku rasakan ini Bukan yang demam tinggi Panas tinggi gitu Bukan Tapi yang kayak Anget-anget gitu Jadi kayak Meriang gitu Nah, aku merasanya Badan aku tuh kayak Panas dalem gitu Nah, itu yang bikin tuh Ciri-cirinya ketara banget Kalau misalkan aku lagi Telat head Tapi di awal masa kehamilan gitu Nah, terus Aku juga merasakan Yang namanya tuh Gert gitu Jadi kayak Misalkan Lampung aku nih sakit banget Ulu hati aku sakit banget Terus kayak heartburn gitu Biasanya aku tuh Nggak pernah merasakan hal itu Tetapi ketika awal kehamilan Aku tuh merasakan Ciri-ciri seperti itu Jadi itu yang aku rasakan Saat aku mengetahui Ini telat head karena hormon Atau memang Telat head Karena Akan adanya tuh Kayak proses Pembentukan gitu Sebagai tips dari aku Kalau misalkan Kalian nih Merasakan Yang namanya Kayak Nyari ulu hati Terus heartburn Terus yang bener-bener Kayak susah nelang Kayak nggak enak lah Di perut gitu Karena kan Kalau misalkan Di awal kehamilan Juga kan Biasanya tuh disertai dengan mual Terus asam lambungnya naik Gert gitu Nah, aku biasanya Untuk mengurangi itu Aku biasanya tuh Sarapan Pakai oatmeal Terus makan makanan Seperti pisang Semangka Alpuker Terus Susu almond Jadi menghindari Makanan-makanan yang pedes Makan-makanan yang berminyak Atau bersantan gitu Karena kalau misalkan Sudah sakit Ulu hati tuh Yang kayak lemes Terus Badan nggak enak Kita udah merasakan Sensitifitas yang ada Di tubuh kita Karena Awal kehamilan Ditambah lagi kan Asam lambungnya naik Itu kan kurang nyaman Jadi aku Biasanya Menentralisinya Dengan makanan-makanan Seperti Mengurangi asam Terus Mengurangi pedas Misalkan kita telat head Jangan buru-buru Di test pack Karena itu Pasti hasilnya Kan negatif Kita tunggu dulu Satu minggu Setelah masa telat head itu Nanti baru kita Test pack Nah kalau misalkan Biasanya itu kan Kalau misalkan Kadar HCG-nya Memang tinggi Itu di pagi hari Nah itu bisa Bisa ke deteksi Cepat gitu Kalau misalkan Memang HCG-nya Tinggi Dan memang kita Hamil Nah itu Biasanya akan Garis dua Dan tidak samar ya Tapi kalau misalkan HCG-nya masih reda Seminggu kemudian Setelah telat head Atau Empat sampai Tujuh hari setelah Telat head Itu biasanya bisa Dites Tapi masih ada yang Samar-samar gitu Nah lebih baik Ke test pack-nya Satu minggu setelah Telat head Dan ke dokter kandungan Dua minggu setelah Telat head Karena untuk Kita tahu nih Apakah sudah berkembang Dan sudah Membentuk kantung janin Atau belum gitu Oke jadi segitu dulu Videonya Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati